Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Makan Receh yang dipersembahkan oleh Balado, aneka pepes dan masih banyak lagi. Buat perantauan yang kangen masakan rumahan, jangan sampai lolos nih review makanan kita kali ini ya. Eh, tapi kenapa sih tuh sinitok lembukanya jutek bener? Apa emang lagi photoshoot? Biar mukanya kayak fierce ala-ala model gitu ya. Yang bestsellernya disini tuh katanya Kepala Manyung ya, bener gak sih? Yang mana kah Kepala Manyung? Yang mana? Salah ya, ini nih. Yang ini, wow. Gede banget tuh ya, Budis. Ini biasanya dimakan berapa orang? Tiga sampai lima orang, tapi berhubung emang teman-teman saya lagi lapar kayaknya kita baru bakal abisin. Jadi ini boleh satu ya, Budis ya. Langsung deh ya, gak jutek lagi kan kalau udah milih-milih makanan. Semua menu ala rumahannya sih udah ready to serve nih, Budis. Asik! Beses untuk menu spesial masakan mangut harus dipanaskin dulu. Bestsellernya sih si Kepala Manyung dan Iwak Penny. Tapi kalau Budis kepengen nyobain daging ikan manyungnya aja bisa juga kok. Wakti deh, semua menu udah siap buat disantep nih, Budis. Yay! Termasuk si Kepala Manyung ukuran jumbo dengan kuap pedas. Wah, dari wujudnya aja udah kelihatan ya, cabai-cabainya itu loh. Bikin auto nelang ludah. Budis, nih, pasti pada penasaran kan sama Kepala Manyung yang sejumbo ini. Ini, aromanya ini. Aduh, enak banget. Aduh, enak banget. Pan, jadi bikin lapar gak sih? Tapi, Pan, kalau aku sih ini nih yang paling bikin miler. Apa sih, nih? Hmm, cium dulu, cium dulu. Seger ya? Seger banget. Ini tuh namanya sambal rampai. Ngegoda banget, Budis. Oh, nih Budis. Kita pesen makanan yang pedas, bersantan, berminyak. Karena denger-dengar, seorang Nita Sofiani udah gak takut lagi sama yang namanya gangguan lambung. Betul itu, Bu? Betul banget, Pan. Semenjak aku rutin minum SMA setiap hari selama dua minggu, kayak kamu bilang, aku udah gak khawatir lagi, mah kamu pas makan pedas kayak gini. Wih, dih, pas banget kamu bawa SMA. Bener ya, Budis. Untuk yang sering mengalami gangguan lambung, kalian harus coba minum SMA setiap hari. SMA itu kan memang herbal, yang bisa menyembuhkan sakit mah, begah, kual, dan kembung. Diproduksi oleh Sido Muncul, yang sudah berpengalaman lebih dari 70 tahun mengolah herbal. Bahan-bahannya juga patent dan sudah terbukti berhasiat. Ada zat aktif kunyit, meniran, licorice atau akar manis, dan juga madu. Bener tuh, Budis. Aku udah ngerasain sendiri kasiat dari SMA. Jadi, sekarang makan pedas, berminyak, bersantan kayak gini, udah gak khawatir deh. Pastinya, karena SMA ini cara kerjanya melapisi dinding lambung. Jadi, kalau rutin minum SMA selama dua minggu, itu bisa bikin lambung lebih sehat dan gak gampang kambuh lagi. Yuk, Nip. Kita minum SMA dulu sebelum makan. Oke, Nip. Boleh, Nipak? Boleh. Aku kasih buat kamu ya. Bagaimana, Nip? SMA emang enak ya, Fan. Manis dan minyak segar, jadi gak bosan minum tiap hari. Pokoknya, kalau selalu rutin minum SMA setiap hari nih ya, Fan, lambung kita tuh sehat. Dan gak worry kalau makan makanan yang memicu asam lambung kayak gini. Nah, inget ya, Budis. Kalau sampai mengalami gangguan lambung, kalian tinggal minum SMA setiap hari selama dua minggu. Dicamin lambung kalian sehat. Untuk mengatasi mah, begah, mula, dan kembung, minum SMA, herbale lambung. Cus, langsung kita mulai icip-icip. Mulai dari jagoannya dulu nih, kepala manjung yang dimasak mangut. Mangut tuh masakan khas dari Jawa yang menggunakan bermacam-macam bumbu rempah dan juga santan. By the way, Nita sama Ivan baru pertama kali nih nyobain mangut kepala manjung. Coba-coba, first impression-nya gimana tuh? Hmm, enak banget. Bumbunya ya, ada pedis-pedisnya. Pedis bisa lihat juga ini kan banyak banget kayak ada cabai-cabainya ya. Rempahnya. Rempahnya. Terus santannya juga kerasa banget jadi. Berasa, gurih. Dan yang kerasa banget lagi adalah ada kayak berasap gitu loh. Exactly. Aku tipe orang yang suka masak-masakan yang di asap seperti ini. Karena dia punya cita rasa smoky-nya ya. Yang memang itu khas banget. Dan yang aku suka, highlight banget. Ikan ini tuh gak amis, budis. Jadi, kamu makannya pure. Cita rasa itu rempah-rempah sama daging segernya ikan ya. Iya, kerasa banget ya. Asik loh. Ini first time kamu gak makan ini? Of course. Ini first time aku loh. Benar, benar. Kebayang nggak sih budis, kepalanya segede gini, ikannya kira-kira segede apa gitu loh. Ikan manjung dan semua masakan rumahan di sini udah jelas juara. Setelah gini yang gak boleh dilewatin, sambalnya ini endolita bingit slow foodies. Sambal yang disajikan di sini namanya sambal rampai. Sambal khas Lampung ini terbuat dari cabai, tomat, bawang merah, jeruk, dan terasi yang diulek kasar. Diuleknya dadakan dan bisa dilihat langsung sama pengunjung loh. Jadi dijamin segar dan selalu baru. Jadi si sambalnya buat yang suka pedas ya, ini rekomend banget sih si sambalnya. Ini sambalnya juara banget. Pedasnya nampel, pokoknya enak. Pahit banget gitu kan. Itu gak pahit sama sekali. Jadi tuh balance. Apalagi kalau kayak tadi tuh konsep makannya dicampur-campur kayak tadi. Iwapai alias ikan parinya juga gak boleh dianggurin di foodies. Sama seperti Kepala Manjung, Iwapai juga sudah diproses asap dan dimasak mangut. Aroma smoky-smoky gitu deh. Kamu tau gak? Apa? First impression aku. Gimana? Aku berasa kayak makan kepiting. Kalian harus lihat tekstur dagingnya. Iya, iya. Jadi kalau aku gigit dagingnya, itu berasa kayak lagi makan daging kepiting. Cuma rasanya bener-bener rasa ikan dan rasa smoky asapnya berasa mangut. Ih, itu kerasan lho. Iya, iya. Buat tambah sensasi kriuk, biasanya kan pake kerupuk ya. Nah, disini ada yang beda nih foodies. Namanya gimbal udang. Bentuknya mirip kayak kremesan tapi padat. Cocok banget nih buat istirahatin lidah yang dari tadi kepedesan. Kalau ada yang gak pernah cobain nikmatnya makan kepala ikan, kayaknya wajib banget deh kalian kesini. Jangan underestimate nih foodies. Meski menu jagoan disini cuma kepala, eits, dagingnya masih melimpah loh. Terutama di bagian pipi. Kenikmatan hakiki mah ini sih ya. Pas ngebelai kepala ikan dan nyari harta kanan daging-daging yang tersembunyi. Tabul mener jelas gak kepake lagi lah disini. Pokoknya sikat. Ini ya foodies ya, kalau boleh jujur, Lee. Ini adalah salah satu episode di mana aku bisa menyaksikan dari sini. Ini tim makan raya-nya semua pada menahan iman. Dan di bagian belakangnya juga ya foodies. Ini masih banyak dagingnya. Teriut. Boleh kita grogut dari sini? Boleh. 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 Dagingnya dong. Sebaik itu loh. Untuk kuah mangutnya sih, foodies bisa pesen nih untuk pedes aja atau pedes pake banget. Tapi nih ya, misalnya foodies kesini sama anak-anak atau yang gak dayan pedes sama sekali, ada menu garang asem ayam yang dibungkus sama daun pisang. Kebayang dong aromanya seharum apa. Ini ada kuah-kuahnya gitu ya, foodies ya. Dia pake ayam disini. Siap. Ini menu yang bersahabat dengan saya. Yang gak pedes jawab. Jadi dibandingin semuanya, ini garang asem ini lah menu yang memang disiapkan untuk yang mungkin gak gitu bisa makan pedes ya. Betul. Karena ini restoran-restoran keluarga. Keluarga, betul. Masa yang disini tuh boleh ngambil nasi, lelapan, dan sambung sepuasnya loh, foodies. Jadi dijamin pasti kenyang. Harga kepala manjungnya bisa diselesaikan kebutuhan juga ya. Mulai dari Rp70.000 untuk ukuran mungil, sampai Rp400.000 untuk ukuran yang super jumbo untuk dimakan ramean. Makan receh. Menu receh. Tapi rasa merecehan. Terima kasih. Makan dulu ya. Makan banget. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Makan Receh. Yang dipersembahkan oleh Jangan lupa like avocado yang par такого Jangan lupa influencer. Jangan lupa subscribe channel ini Jácárias video制angan Jangan lupa likemati Jangan lupa like